Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nesta Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian khususnya siswa-siswi kelas 6 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penelan Bupena untuk SDHTMI kelas 6 jilid 6B tema 4 globalisasi dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas di tema 4 subtema 1 di akhir pembelajaran disini ada soal HOTS atau High Order Thinking Skill langsung saja kita ke halaman 28 di halaman 28 disini ada soal HOTS atau High Order Thinking Skill nah disini ada cerita kemudian nanti kita diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada oke langsung saja saya baca adik-adik sekalian ya ceritanya yaitu ibu tini seorang pedagang kue di pasar setiap hari ibu mempersiapkan bahan-bahan pembuat kue yaitu telur tepung terigu gula bubuk coklat dan vanila ibu membuat adonan kue dari bahan-bahan yang sudah disiapkan ibu mencampur bahan-bahan pembuat kue menggunakan mixer kemudian adonan dicetak dengan cetakan khusus dan dipanggang di oven listrik kue yang sudah matang ditempatkan ke dalam kemasan khusus kemasan kue-kue dibawa ke pasar untuk dijual setelah pulang dari sekolah tini membantu ibu berjualan di pasar suatu hari mina dan ibunya melewati tempat ini berjualan kue mina adalah teman sekolah tini sebenarnya mina ingin membeli kue namun niatnya diurungkan karena yang berjualan adalah temannya sendiri ini ada sebuah cerita ya tentang ibunya tini dan juga mina nah selanjutnya disini pertanyaan yang pertama menurutmu apakah teks di atas termasuk teks eksplanasi jelaskan nah kalau menurut saya ini bukan merupakan teks eksplanasi ya karena terdapat pelaku kemudian kronologi kejadian serta tempat kejadiannya ya sehingga ini termasuk teks narasi nah tapi jawaban saya disini adalah tentunya tidak ya tidak karena untuk teks eksplanasi sendiri itu harus memuat pernyataan umum deret penjelas dan simpulan kalau tadi simpulannya juga tidak ada ya nah itu lebih condong ke teks narasi jadi jawabannya tidak karena tidak memuat pernyataan umum deret penjelas dan juga simpulan kemudian untuk pertanyaan yang kedua alat listrik apa yang digunakan dalam teks di atas nah tadi ada kata-kata mixer dan juga oven listrik ya jadi alat listrik yang digunakan adalah mixer dan oven listrik ya mixer tadi untuk mencampur bahan-bahan ya ada telur, tepung nah oven listrik ini untuk memanggang ya supaya bisa menjadi kue dimasukkan ke dalam oven listrik lanjut ke soal nomor tiga apa jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan Tini dan Ibu Tini ya Tini dan Ibunya tadi berarti dia kegiatan ekonomi adalah produksi karena membuat kue tadi ya untuk dijual jadi membuat dari berbagai macam bahan dicampurkan akhirnya terbuatlah kue maka disini termasuk kegiatan produksi yaitu membuat kemudian nomor empat apakah Mina menghargai kegiatan ekonomi apa yang sebaiknya Mina lakukan nah kalau kita lihat disini ya Mina dan Ibunya lewat tempat Tini berjualan kue Mina adalah teman sekolah Tini sebenarnya Mina ingin membeli kue namun niatnya diurungkan karena yang berjualan adalah temannya sendiri nah berarti tentunya tidak ya dia tidak menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Tini dan Ibunya nah apa yang sebaiknya oke jadi jawabannya adalah tidak jadi dia kurang menghargai ya seharusnya Mina membeli dagangan Tini karena membantu teman termasuk perbuatan terpuji ini adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 kalau terlalu cepat bisa disalin terlebih dahulu oke untuk soal HOTS atau High Ordent Thinking Skill ya sudah saya bahas ya kemudian untuk latihan soal subtema 1 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya terima kasih sudah melakukan waktu untuk belajar bersama semoga bermanfaat ya dan terima kasih juga yang sudah support channel Rifanista ya dan yang belum subscribe mungkin bisa subscribe terlebih dahulu ya agar channel ini menjadi lebih berkembang saya rasa cukup sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh